Sambal terasi yang udah diracik dan udah digoreng Tapi dia ini kayak sambal betawi, iya gak sih? Sambal mentah, rasinya Dan biasanya tau gak, Warah? Kalau rawon itu kan, kalau di Kajistrabahaya itu kayak sambal terasi yang digoreng Yang udah digoreng, diracik dulu, ada bawang-bawangnya Tapi itu lebih seder, aku sih lebih suka kayak begini Suka ini, bener Makanya dia menyesuaikan lidah-lidah yang ada di Jakarta kayaknya Omg guys, uang rempah-rempahnya itu terasa makan rawon langsung dari Jawa Timur loh Hmm, ini nih favorit aku banget guys Cita rasa kuah hitam yang gurih Nambah selera makan aku Nah sekarang, Warah Apa itu? Kita cobain yang namanya lidah cingurnya Disitu aku suka banget aroma-aroma terasi yang beda dari yang lainnya Guys, lihat ya Tuh, mana cingur, nih cingurnya tuh, lihat Pui Wuuuuh Oh my god Ini bener sih, ini wangi si cingurnya, eh wangi cingur wangi Petisnya, petisnya Ini tuh bener-bener kayak, aduh ngabreng Nih guys Cobain ya Ayo War, ada lontong gitu loh kak Ya ready Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Wuih, wuih. Nguh napisan ya, endol. Ujak cingurnya, nggak ada lawan sih, guys. Wuih. Parah. Aduh, duh, duh, duh. Ini sih juara banget ya. Memang ini sangat autentik sekali dengan yang ada di Surabaya. Aku suka banget dengan cingurnya. Walaupun dia nyaris mirip sangat tempe. Iya, bener ya? Kalau cingurnya kan agak bertekstur lembek kayak kicil. Iya. Kalau tempe kan agak lembut-lembut gitu kan. Betul, dan di sini kan ada tempenya juga ya. Jadi antara ini mana tempe, mana cingul sih. Dan kamu tau nggak, itu ada kayak mangga muda. Bener. Itu jadi seger banget gitu loh. Wuih. Ini sih, abdo banget kalian harus nyobain. Iya, bener. Penjaga. Boleh minta. Tempe gembus. Iya. Penjaga, thank you. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia, guys. Nih. Jadi dia tuh dari ampas tahu, ya. Nah, lihat teksturnya. Tuh, tuh, tuh. Biasanya makanya dicoclon ke si bumbu rujak singurnya ya. Sembilan lain. Ini kalau meletohnya kayak tempe mendoan. Iya kan? Enak? Enak. Sembilan lain. Hmm. Love. Aroma, tekstur, itu tuh kayak oncom. Kalau oncom kan agak-agak bau tengik ya kan? Kalau ini agak. Ini gurih banget loh. Sepungnya juga enak. Emang mereka tuh pinter masakan kayaknya di sini. Kayak ringan banget ya? Ini perpaduan dan perkawinan buat aku tuh yang bener-bener afdol banget ya, Kak? Iya, betul. Bumbunya juga lekoh. Mungkin kalau di rumah yang belum pernah makan si rujak singur, bumbunya tuh memang bener lebih kok manis dan aroma-aroma terasi dari si petisnya ya kan? Bumbunya juga yenil.